Intro Hai teman-teman mata semesta, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja Beberapa waktu belakangan ini, Jagadmaya sempat dibuat heboh karena perseteruan pesulap merah melawan dukun Karena itu, Mimin jadi tertarik nih untuk membahas tentang praktik perdukunan dan supranatural Tapi yang mau Mimin bahas kali ini bukan tentang perseteruan mereka ya teman-teman Melainkan, beberapa negara yang praktik supranaturalnya dianggap sadis dan menyeramkan Kira-kira negara mana saja ya teman-teman? Kalian tentu penasaran kan? Kalau begitu, yuk langsung saja kita bahas tentang beberapa negara tersebut Berikut adalah beberapa negara yang terkenal dengan praktik perdukunannya yang sudah di mata semesta kumpulkan Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari mata semesta Gambia Bagaimana semua negara bisa mengatasi praktik tidak manusiawi dari para dukun Jika presidennya sendiri melakukan tindakan mengerikan itu Sebuah artikel yang muncul di The Telegraph pada tahun 2012 Dan care2.com pada tahun 2013 memberitakan kejadian serupa yang terjadi di Gambia Konon dengan mencapur adukan urusan negara dengan ilmu sihir Yahya Jame, sang presiden pada saat itu menangkap warga-warganya Dan memerintahkan mereka untuk meminum ramuan halusinogen untuk mengusir roh jahat dari tubuh mereka Presiwa tersebut terjadi pada tahun 2009 Dimana setidaknya seribu orang diculik dan dikunci di lokasi rahasia Disana mereka dipaksa oleh para dukun untuk meminum cairan berbahaya yang menyebabkan halusinasi Setidaknya 6 orang tewas dalam ritual aneh tersebut Menurut penuturan Lamin Cisei, seorang saksi yang berhasil selamat dari presiwa tersebut Saat itu ia dipaksa untuk meminum ramuan herbal anti HIV Yang telah berhasil dibuat oleh Yahya Jame Tidak hanya itu, ia juga dipaksa untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter Tidak ada yang bisa keluar dari lokasi tersebut Karena para pengawal bersenjata ditempatkan di setiap sudut untuk berjaga Menurut sang presiden, praktik pengobatan tersebut hanya manjur saat dilakukan pada hari Kamis dan Senin saja Dan setiap pagi, presiden akan menggosok adonan hijau misterius ke tubuh para pasien sembari melantunkan doa Kemudian, setiap 2 hari sekali, pasien harus meminum sebotol ramuan herbal berwarna kuning Namun ternyata dari hasil pengobatan tersebut, Cisei justru menderita di area yang tiada henti Dan ia pun juga tertulat keberkolosis dari pasien lainnya Karena keadaannya yang semakin melemah, Cisei pun dilarikan ke rumah sakit yang lebih layak Dan dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa kandungan HIV di tubuhnya justru semakin melonjak Dan harus kembali mengkonsumsi obat HIV dari dokter Ia berhasil selamat dari peristiwa tersebut Namun sayangnya, sang istri tidak berhasil diselamatkan Dan meninggal karena praktik pengobatan supernatural yang dilakukan oleh sang presiden Sekitar 9000 orang diyakini telah menjalani penanganan ini Akan tetapi, karena jama yang menyimpan semua catatan rahasia kliniknya Maka belum bisa dipastikan berapa banyak dari mereka yang meninggal India merupakan negara yang banyak masyarakatnya masih memiliki kepercayaan kepada sihir Di India, penyihir atau dukun sering disebut sebagai dayan Yang dipercaya merupakan keturunan dari Dewi Yunani Diana, seorang dewa pemburu Selain itu, ada juga sihir hitam yang disebut tantriks Yang sering didatangi oleh orang di pedesaan untuk berobat, mendapatkan berkat, atau bahkan menyembuhkan jiwa yang kerasukan Para tantra ini akan meminta sejumlah besar uang dan pelanggan harus membayar karena takut ditutup oleh tantra Pada tahun 2014, warga India sempat gempar setelah berita-berita terkait pembunuhan mengerikan karena sihir Pada bulan Oktober 2014, BBC melaporkan bahwa seorang wanita India dari distrik Bemetara dibunuh oleh keluarganya setelah diyakini telah membuat keponakannya sakit melalui ilmu sihir Seolah-olah itu tidak cukup aneh, laporan muncul dari The Daily Mail di akhir Desember 2014 Tentang seorang anak yang dimutilasi seperti tewan kurban dalam upaya sihir yang dilakukan oleh ayahnya Mereka yakin bahwa kematian anak itu akan membuat istrinya hamil kembali Para ahli mengatakan bahwa kepercayaan kebablasan terhadap ilmu goib ini berakar pada tahayun atau hanya digunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan Namun karena banyaknya praktik pedukunan di India, juga menyebabkan banyaknya pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun atau penyihir Di pedesaan India, jika ada warganya yang dicap sebagai dayan, maka ia akan menerima banyak siksaan bahkan hingga dibunuh Perbuatan ini dengan Dali ingin menyembuhkan dayan dari penyihir yang telah menguasai jiwa orang tersebut Sejak tahun 2008 hingga 2013, tercatat ada 700 wanita yang dibunuh terkait praktik ilmu hitam Banyak perempuan yang dipukuli, ditelanjangi, bahkan dibunuh di depan umum hanya karena dituduh melakukan sihir Jika dilihat polanya, kebunyakan dari mereka adalah janda atau perempuan yang menolak saat diajak berhubungan intim Jadi, mereka sengaja dituduh sebagai penyihir supaya mereka disiksa hingga mati dan hartanya bisa dijarah Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana perburuan penyihir masih terjadi Meskipun perburuan penyihir dinyatakan sebagai pelanggaran berat oleh pemerintah pada tahun 2013, perburuan ini masih terus dilakukan Mengapa perburuan penyihir masih terjadi? Jawabannya mungkin terkait dengan fakta bahwa di Papua Nugini, sihir dan makhluk spiritual gaib masih sangat kental Dataran tinggi Papua Nugini sangat terjal dan berbahaya Beberapa bagian wilayah itu tidak dieksplorasi oleh orang barat sampai akhir tahun 1930-an Fakta bahwa sebagian besar perburuan penyihir cenderung terjadi di dataran tinggi Menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap penyihir masih kuat di wilayah itu Lebih jauh, sebagian besar orang Papua Nugini secara tradisional percaya bahwa dunia ini penuh dengan alam dan roh leluhur Keyakanan ini bertahan hingga hari ini di banyak bagian negara kepulauan Contoh dari satu budaya tertentu adalah kepercayaan pada ras maluk langit yang dapat dilihat di malam hari sebagai cahaya redup di hutan Maluk-maluk ini dikatakan pemakan manusia dan merupakan kaki tangan para penyihir Di sebagian besar Papua Nugini kuno, jika seseorang sakit, mati atau bahkan kehilangan ternak karena sakit atau dimangsa biasanya diduga karena sihir Pandangan dunia spiritual yang mendasri hal ini belum hilang Konsep ini masih mempengaruhi kepercayaan dan praktik banyak penduduk asli Papua Nugini Baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah Ritual tradisional juga menjadi penyebab banyaknya kasus kanibalisme di Papua Nugini Seperti dilaporkan Papua Nugini poskurir Ayah dari seorang gadis berusia 3 tahun diduga membawa putrinya ke dalam hutan Kemudian menggigit leher, memakan daging dan mengisap darah dari buah hatinya tersebut Dua orang anak laki-laki dilaporkan menyaksikan secara langsung peristiwa beringas tersebut Dan melaporkannya kepada pejabat setempat Dia hanya tertawa saat melihat bocah laki-laki menyaksikan aksinya Kemudian melanjutkan memakan daging dan mengisap darah Pada tahun 2012 lalu, para pejabat Papua Nugini telah menangkap 29 orang Karena terbukti membunuh dan menganibalisasi otak dan alat kelamin dari 7 orang yang dituduh melakukan sihir Menurut situs ABC News, pembakaran wanita yang dituduh melakukan sihir telah begitu mengkhawatirkan di Papua Nugini Hingga pemerintah di sana mengeluarkan undang-undang yang melarang main hakim sendiri terhadap terduga pelaku ilmu hitam Seperti dilansir Vice News, beberapa perempuan terpaksa meninggalkan rumah mereka Karena takut ditangkap dan dihukum atas tindakan yang tidak mereka lakukan Empat perempuan di provinsi Enga meninggalkan desa mereka setelah pemburu penyihir Menuduh mereka menyebabkan wabah campak yang menewaskan beberapa warga desa Pada tahun 2013, seorang wanita dibakar hidup-hidup dan lainnya dipenggal di depan umum Karena konon mempaktikan ilmu sihir Tanzania Dibandingkan dengan negara tetangganya, Tanzania mungkin tidak terlalu banyak mengalami masa penjajahan Inilah yang menyebabkan praktik sihir berkembang pesat di sini Bahkan, individu yang memiliki kepercayaan agama juga sering mencoba praktik ilmu hitam Diperkirakan lebih dari 60% masyarakat Tanzania percaya pada kekuatan sihir Bagi orang albino yang tinggal di Tanzania, ada peluang besar bahwa mereka akan diculik, dibunuh, dan dimutilasi secara brutal Alasannya, karena orang albino dianggap sebagai ramuan yang sangat berharga dalam berbagai tindakan dan ramuan penyihir Tanzania Di Tanzania, individu dengan kondisi albino sering dicerca, dimusuhi, diusir dari rumah mereka, dan sering dicurigai Salah satu kepercayaan seperti yang disebut dukun di negara Afrika Timur ini adalah Bahwa anggota tubuh manusia albino adalah bahan-bahan yang baik untuk ramuan ajaib sihir Akibatnya, warga albino di Tanzania menghadapi penganiayaan luas dan banyak anak albino yang harus kehilangan tangan atau kaki mereka sejak kecil Menurut laporan BBC, seorang wanita albino ditemukan tewas pada bulan Mei 2014 di sebuah desa bernama Gasuma Dua dukun dicurigai melakukan pijatan keji dan segera ditangkap Menurut laporan PBB, setidaknya 76 orang dibunuh sejak tahun 2000 Dan organ tubuh mereka dipotong dan dijadikan ramuan untuk membawa keberuntungan Orang-orang bersedia membayar hingga 600 USD atau 7,5 juta rupiah untuk potongan tubuh tersebut Lebih dari 200 dukun ilegal ditahan oleh polisi Tanzania dalam operasi khusus untuk menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang albino di negara tersebut Menurut jurubicara kepolisian, bersama para dukun itu ditemukan juga kulit kadal, tarim babi rusa, telur burung unta, ekor monyet, paruh burung, ekor keledai, dan kulit singa Kenya Suku Masai merupakan salah satu suku asli Afrika yang tinggal di sekitar Kenya Selatan dan Tanzania Utara di sepanjang Great Reef Valley Suku yang dikenal dengan prinsip pemegang teguh adat istidak ini, rupanya memiliki seorang dewa bernama Enkai Suku Masai percaya, mantan yang dikeluarkan oleh sang dewa memiliki kekuatan muzarab untuk mengabulkan segala permintaan sang pemohon Menariknya, penduduk suku ini dipercaya bisa memiliki kekuatan untuk berlari kencang, melompat tinggi, kebal, dan pandai berperang Suku asli Afrika ini juga terkenal dengan postur tubuh mereka yang menjulang, dengan tinggi badan rata-rata 1,8 meter Ilmu sihir yang digunakan oleh suku ini ialah dengan cara mengirimkan musuh yang tak kasat mata, sehingga si target akan mengalami kesakitan bahkan hilang akal dan mati mengenaskan Ilmu sihir Masai ini begitu terkenal saat tero Afrika, dan gara-gara ini pula mereka begitu ditakuti Peruntukan ilmu sihir ini sendiri macam-macam, entah untuk berburu dan bertahan hidup, atau juga untuk berperang Namun karena maraknya praktik ilmu sihir di Kenya, hal tersebut juga menyebabkan banyaknya orang-orang yang dibunuh karena dituduh sebagai pelaku sihir dan ilmu hitam Seperti yang terjadi kepada 4 wanita dan 1 pria yang sudah lanjut usia, dibakar sampai mati karena diduga melakukan praktik perdukunan tersebut pada tahun 2009 Mereka berusia sekitar 80an tahun, dan warga menduga mereka menculik anak-anak Salah seorang warga yang gak disebutkan namanya mengaku, berdasarkan pengakuan seorang anak yang ditemukan di jalan di dalam kondisi kebingungan Sang anak diculik oleh salah seorang di antara lansia tersebut Anak itu menyebut nama yang menculiknya, dan warga mengambil keputusan untuk membakar para dukun itu beserta rumah mereka Kejadian ini bukan yang pertama kali, pada Maret 2008 lalu, 12 orang di distriknya Mira dibakar karena diduga melakukan praktik serupa Indonesia Santet adalah salah satu skill yang dimiliki seorang dukun Santet menjadi jenis ilmu hitam yang sangat terkenal di Indonesia Orang yang menjadi sasaran Santet akan mengalami penyakit aneh dan tidak bisa disembuhkan secara medis, hingga akhirnya korban meninggal Sejumlah desa di Indonesia kerap kali dapat ditemui seseorang yang memiliki kemampuan menyantet atau melakukan praktik ilmu hitam lainnya Di antaranya yang terkenal ada di Banyuwangi, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Perwujudan dukun dan paranormal di Indonesia memang dianggap sebuah hal yang lumrah Sebab dilihat dari aspek sejarah, suku, dan adat istiadat yang ada di daerah tersebut Dukun atau yang biasa disebut orang pintar memiliki posisi tersendiri di masyarakat Bahkan agama dan politik di negara ini kerap kali memiliki keterkaitan dengan dunia perdukunan ini Tak bisa disangkal kalau negeri ini masih sangat percaya dengan hal-hal yang berbau dukun Waktu di lapangan juga menunjukkan kalau dukun masih dianggap seseorang yang hebat dan mampu melakukan apa saja termasuk mengirim penyakit Tradisi ini masih mengakar di Indonesia, terutama di kawasan pinggiran atau pelosok desa Selain dukun, masyarakat juga masih percaya dengan benda-benda yang memiliki koton magis Sebut saja susuk yang konon bisa membuat siapa saja menjadi cantik atau tampan seketika Selanjutnya, ada pusaka-pusaka seperti keris yang bisa memberikan kekebalan dan juga protesi magis dari siapa saja yang menyerang Hal-hal seperti ini masih banyak bermunculan di Indonesia dan dianggap sesuatu yang biasa Dulu dukun adalah hal yang umum dan diterima di suku Uganda Namun, kini praktik pedukunan telah menjadi sumber persilisian di Uganda Dukun dihormati, ditakuti, namun banyak dicercah Orang-orang yang memiliki banyak uang akan mendatangi dukun dalam upaya mendapatkan bantuan supernatural untuk mencapai kesuksesan Namun, para dukun ini beberapa kali dilaporkan telah menculik anak-anak untuk melakukan pengorbanan yang merupakan bagian penting dari praktik pedukunan Terkadang, dukun melakukan pembunuhan anak Tapi kadang para dukun ini juga meminta berbagai organ dan bagian tubuh untuk membuat ramuan yang mujarab Setiap tahun, sekitar 10-20 anak secara resmi terdaftar sebagai korban sihir Namun, jumlah yang tidak dilaporkan mungkin lebih tinggi Ada juga kasus di mana orang tua secara sadar menyerahkan anak-anak mereka sendiri untuk mendapatkan bantuan ekonomi Di masyarakat, berkembang pandangan mengorbankan anak dengan tujuan agar orang tua bisa kaya adalah tindakan yang tidak keliru Padahal, yang terjadi adalah anak yang dikorbankan akan dipotong anggota badannya atau bahkan kehilangan nyawa Salah satu kasus persembahan manusia sebagai tebal pesugihan yang menarik kerhatian luas di Uganda terjadi pada tahun 2008 Laporan media setempat menyebutkan, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tanpa kepala maupun anggota badan di suatu rawa Setelah dilakukan penyelidikan, seorang pengusaha dinyatakan bersalah membunuh bocah ini dan dijatuh hukuman semua hidup Investigasi BBC pada tahun 2011 menemukan seorang dukun di Uganda yang mengaku mengatur persembahan berupa darah dan anggota badan anak-anak untuk dimakan para arwah Kini, Parmen Uganda mengesahkan undang-undang yang menarang pengorbanan nyawa manusia sebagai tumbal pesugihan orang lain Mereka yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup Dikutip dari BBC, praktik menumbalkan anak sebagai persembahan kepada arwah agar orang tua bisa cepat kaya, sangat lumerah, dan mengakar di Uganda Namun kini, pelakunya harus menghadapi hukuman mati jika tertangkap dan terbukti bersalah Selain itu, undang-undang tersebut melarang warga menyimpan anggota tubuh manusia dan penggunaan anggota tubuh untuk dijual maupun untuk kepentingan pribadi Mereka yang melakukannya bisa dijebloskan ke penjara seumur hidup Di dalam undang-undang itu juga diatur larangan menyebarkan kepercayaan atau keyakinan tentang persembahan manusia Jika dinyatakan menyebarkan atau mendorong keyakinan ini, pelakunya juga akan dihukum seumur hidup Ya, itu tadi beberapa negara yang terkenal dengan dukun dan praktik supernatural versi mata semesta Bagaimana pendapat kalian sendiri nih tentang negara-negara tersebut? Mana yang menurut kalian lebih menyeramkan? Silahkan komen di bawah ya Semoga setelah melihat video ini, bawasan kalian akan semakin bertambah Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel ini Terima kasih